Perak-perakan pemilu presiden tanggal 17 April bakal datang dua pendukung saban pasangan calon presiden yang melakukan kampanye damai. Pendukung paslon nomor Undi Hiji, jaringan perantau asli Tasik atau Wajapati melakukan kampanye Long March di Tasik, Ngejukjuk ke Jakarta. Ada pendukung paslon nomor 2, melakukan konvoy motor ngurilingan kota Bandung. Seminggu Samemeh Pilpres 17 April 2018 bakal datang pendukung dua pasangan calon presiden turta calon wakil presiden menghangketkan kegiatan kampanye turta sosialisasi damai. Pendukung pasangan calon presiden turta calon wakil presiden nomor Undi Hiji, Jokowi, Ma'ruf Amin, Anuka Bengket, dina jaringan perantau asli Tasik atau Wajapati, ngalakonan kampanye turta sosialisasi ngaliwatan ketak Long March, di Tasik Malaya ngajuk-juka stadion GBK Jakarta. Masa Jopati OGE erin di gedung sate Bandung ngalakonan orasi, serta kampanye umaja ke masyarakat Bandung pikir ngarojong Jokowi jadi presiden periode K2. Dina orasina Jopati ngerong, Jokowi ges digawai kalawan nyata salilamang sakapang mimpinan anak jero lima tahun. Jopati miharap Jokowi kapilih DI, tutan luiken visi misina ngawangun Indonesia maju. Tahu kita nyanyi, bahkan saya sendiri coba kekemaran, cuma 3 jam kan. Jadi kalau sampai di lantikan saya, pembangunan bisa. Benar lepas ya, saya bukan orang politik. Tapi itu adalah segera saya. Sejak dari awal penol, kita harus mempercayai. Dan usinya juga memang serang. Mau apalagi sih? BBC komitmennya gimana, Pak? Kita mau kasih setelah semuanya. Kalau saya sudah induksikan, bukan di Gimlo saya, tapi di induksikan, agar satu, mendukung no satu. Kedua, calon-calon dari BBC itu harus didukung. Sejeroning gitu, pendukung pasangan calon nomor urut 2 Prabowo-Sandiagauno, anuka bengget dina komunitas Prabowo-Sandi atau kompas, ngalakuan kampanye dame, ngaliwatan kagiatan konvoy, make motor ngurilingan, sajumlah hing jalan di sakuliah kota Bandung. Eta kagiatan te jadi aksi kampanye kompas, anu pamungkas di kota Bandung, samemeh prak-prakan nyoblos. Bagian dari agenda Rumah Juang yang merupakan bagian dari agenda Badan Pemenangan Nasional Prabowo. Salah satu programnya adalah mengakomodasi keinginan-keinginan rakyat. Ini adalah bukan keinginan kami, ini adalah keinginan mereka. Yang tadinya kami batasi 10 ribu, dinaikkan 15 ribu, masih naik, jadi 20 ribu. Dan sekarang terakhir sampai 27 ribu. Sekali lagi, ini adalah bukti dukungan masyarakat. Sanajan beda pilihan, dua kubu pendukung miharap, pemilu bakal dipaju kalwan jujur, Adil Turta Dame. Dua nana meredih masyarakat sangkan nyalurken hak sorana atau wa ulah tepika golput. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.